Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas kuliah bab 1 dari kuliah VLSI untuk pengolahan sinyal digital pada kuliah ini kita akan mempelajari bagaimana tentang secara umum kuliah ini adalah tentang mempelajari mengenai arsitektur prosesor yang diaplikasikan untuk sinyal processing bagaimana kita bisa mendesain prosesor yang cepat untuk berbagai aplikasi sinyal processing baik saya akan masuk ke bab 1 kita akan membahas tentang arsitektur digital signal prosesor untuk kuliah ini kita akan menggunakan textbook dari saya buku ajar dengan juga perancangan arsitektur VLSI untuk pengolahan sinyal digital untuk marking system kita dalam kuliah ini akan ada tugas dengan bobot 20% dalam bentuk tugas-tugas untuk setiap minggunya akan diberi satu tugas dan harus dikerjakan dan direport dalam bentuk pdf yang diupload ke sistem dengan database kita di FST kemudian akan ada small project di mid semester dengan bobot 30% dari kuliah selanjutnya untuk akhir UAS kita ada project besar dengan bobot 40% kemudian kehadiran mahasiswa berkontribusi 10% pada kuliah ini bagian pertama dari kuliah ini ini tentang pendahuluan dari arsitektur di ESP sebenarnya kita di kuliah ini akan mempelajari bagaimana mendesain prosesor mungkin kita tidak langsung belajar bagaimana mendesain chipnya tapi kita lebih kepada arsitekturnya sebenarnya arsitekturnya sendiri nanti harus diimplementasikan di chip nah di akhir kuliah memang ada nanti kita memodelkan prosesor kita menggunakan bahasa very loud tapi disini lebih ke memodelkan fungsionalitas dan mengukur kinerja tidak ditargetkan untuk bekerja di FPGA ataupun di ESC tapi desain chip yang dimodelkan tersebut diharapkan merupakan desain yang paling optimum dari sisi kinerja baik itu bisa luas daripada chip speed dari chip ataupun power consumption ini adalah contoh chip yang kita hubungkan ke bagian padnya dengan wire bonding dari emas kalau kita lihat dengan mikroskop yang lebih kecil maka kita lihat akan seperti ini ini ada jutaan transistor disini yang terkoneksi kemudian bagian daripada kuliah ini kita akan membahas yang utama adalah di 7 chapter sisanya nanti akan ada desain desain untuk aplikasi khusus dan tahun ini kita akan mengaplikasikan untuk artificial intelligence bab satu kita bahas tentang arsitektur di ESP bab dua tentang kinerja arsitektur bab tiga kita mempelajari arsitektur yang sudah lebih khusus yaitu arsitektur pipeline dan arsitektur paralel kemudian di chapter 4 kita membahas arsitektur retiming yang kelima arsitektur unfolding yang keenam arsitektur folding dan yang ketujuh adalah arsitektur systolic array jadi ini ada beberapa jenis arsitektur yang akan kita pelajari dan mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan di akhir kuliah menjadi desain yang optimum saat ini sebagian besar dari produk teknologi menggunakan teknologi digital signal processing karena semua sinyal tersebut pada intinya diproses secara digital karena pemrosesan secara digital dibanding dengan analog memiliki beberapa keuntungan dengan digital kita bisa signal yang kita proses bisa lebih tahan terhadap noise berbeda dengan di analog kemudian dia bisa lebih tahan terhadap variasi proses dan temperatur karena kalau kita menisani analog maka prosesnya akan terpengaruh oleh temperatur kerja dan proses yang dimaksud sini adalah proses pembuatan chipnya proses pembuatan chip itu tidak selalu sama dia hasilnya dan itu terasa di desain analog tapi di desain digital karena dia hanya memiliki dua level nol atau satu maka praktis perhasil proses bisa dihindari kemudian desainnya lebih scalable artinya untuk satu ketika kita mendapatkan satu kinerja kita bisa mendapatkan kinerja yang lebih dua kali lipatnya kah empat kali lipatnya kah atau seratus kali lipatnya dengan melakukan misalnya memultiply desainnya dengan restruktur paralel atau mempatlannya jadi lebih mudah di scalable kemudian keunggulan dari DSP tersedia teknologi yang memungkinkan implementasi digital complex yang kecepatan tinggi dalam satu chip kita tahu bahwa tren desain chip semakin lama semakin kecil kemudian layer-nya semakin banyak yang bisa diadopsi kemudian dice-nya juga semakin besar sehingga kebutuhan akan desain yang makin kompleks bisa diadopsi dengan desain DSP tersebut kemudian tersedia proses untuk aplikasi DSP dengan kemampuan komputasi yang tinggi selain dengan kita mendesain DSP itu menggunakan prosesor yang kita desain khusus yang fokus daripada kuliah di sini sebenarnya seperti itu tapi juga tersedia proses-proses DSP yang bisa diprogram kemudian karakteristik daripada algoritma DSP adalah pertama dia non-terminating program jadi program DSP itu tidak putus beda kita membuat program-program misalnya pengolahan gambar filtering kalau ini seperti contoh di video juga filtering cuma dia tidak putus jadi setiap gambar yang masuk langsung diproses begitu ada input lagi proses lagi yang sama jadi dia tidak akan terminate program tersebut jadi dia praktis real time begitu juga di audio begitu selama input suara masuk selalu diproses secara real time selama audio itu masuk jadi paling mudah melihatnya contohnya adalah di aplikasi audio atau di aplikasi video jadi algoritma DSP bisa itu misalnya di video untuk mempertajam gambar atau untuk mengkombinasikan warna dan lain sebagainya kemudian karakter lainnya dari DSP ini kecepatan komputasinya berbeda-beda seperti voice voice mungkin kita hanya butuh sampling rate-nya tidak tinggi hanya mungkin 64 kilo BPS 6-4 kilo hertz sampling rate tapi kalau kita misalnya menggunakan gambar video itu bisa mencapai 2 Mbps atau bahkan 6 Mbps untuk satu video apalagi kalau kita mau men-transfer dalam resolusi HD misalnya maka bitrate yang diperlukan juga lebih tinggi ini salah satu contoh yang menggambarkan bagaimana frekuensi yang dibutuhkan untuk berbagai jenis aplikasi disini untuk speech 8 kilohertz frekuensinya samping data inputnya ada 8 kilo data yang masuk per detik kemudian ketika kita menggunakan filter misalnya operasi filter yang banyak dipakaikan misalnya untuk noise cancellation atau lain sebagainya ini membutuhkan 128 tap filter dan ini kebutuhan kinerja yang dibutuhkan mencapai 20 Mbps per second kalau kita lihat masuk ke video phone misalnya ini sampai 6,75 MHz kemudian filternya juga tidak satu dimensi lagi menjadi dua dimensi kebutuhan komputasi juga meningkat menjadi 1 1090 Mbps HDTV dengan meningkat resolusi menjadi 23 Mbps nah kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini jadi input datang secara real time dari waktu T kemudian periode berikutnya pada berikutnya sampai N periode masuk dan keluar juga harusnya sama kalau ini terjadi keterlambatan proses maka akan menumpuk data di sini dan sehingga karena kebutuhan dari real time dia akan stop sistemnya nah kita lanjutkan karakteristik algoritma DSP algoritma DSP memerlukan arsitektur khusus agar bekerja sesuai dengan constraint waktu jadi karena kebutuhan komputasinya sangat besar sekali sehingga kita tidak bisa menggunakan komputasi mirip seperti general purpose processor hanya satu arithmetic teknologi unit namun keuntungan daripada DSP dia biasanya komputasinya itu simpatnya regular biasanya add accumulate dot product dan biasanya prosesnya sama misalnya seorang memproses gambar satu dengan gambar dua biasanya prosesnya berulang karena prosesnya sama kita bisa ingatkan kinerjanya dengan menggunakan processor yang lebih banyak kemudian tapi dia membutuhkan highly real time karena biasanya sampel inputnya itu datang secara real time masuk terus data diperbarui terus jadi kalau kita tidak bisa memproses secepat mungkin maka ada data yang tidak bisa diproses nah ini menimbulkan bottleneck akhirnya sistem bisa collapse sehingga untuk mengatasi ini salah satu caranya adalah menggunakan hardware khusus yang disebut dengan chip yang kita design dengan jenis application specific integrated circuit atau ASIC ataupun ada prosesor general purpose yang design khusus untuk DSP yang disebut dengan prosesor ADSP tapi kuliah kita ini akan lebih fokus kepada teknologi application specific integrated circuit nah kita lihat kita lihat dulu jenis-jenis prosesor yang ada supaya kita bisa membedakan antara yang ASIC yang kita akan buat dan prosesor DSP ada beberapa jenis prosesor prosesor yang ada sekarang sebagai contoh pertama adalah general purpose prosesor GPB dan ini biasa juga disebut dengan microprosesor atau yang terkecilnya microcontroller nah prosesor ini memiliki berbagai macam aplikasi jadi sifatnya sangat general apapun aplikasi biasanya dia bisa lakukan yang kita program dengan membuat kode programmingnya ya keunggulannya seperti saya jelaskan tadi ya ada fleksibilitas dari segi aplikasi ya berbagai fungsi bisa dilakukan hanya bergantung terhadap program nah ini satu kekurangannya itu seluruh fungsi ini dilakukan hanya dalam satu module yang disebut dengan arithmetic logic unit ya semuanya dilakukan berulang-ulang dan ditransfer melalui register antar register ya dan biasanya diatur modenya kemudian proses sequensi ini menjadi batasan kinerja komputasi ekstruktur GPB karena prosesnya sekensial setiap operasi dilakukan di alu ya kemudian balik lagi ke alu balik lagi ke alu sebenarnya sekensial optimasi dilakukan di GPB dengan kode pemrograman ya optimasi kode program bisa dilakukan dengan mengatur kembali urutan program di memori ataupun ada approach lain menggunakan accelerator ini mikro prosesor mikro prosesor tadi juga disebutkan bahwa GPB yang digunakan pada komputer mikro prosesor ini adalah salah satu tipe daripada genera prosesor adalah mikro prosesor mikro prosesor ada yang digunakan pada komputer PC di laptop saudara ini gunakan general purpose prosesor dari Intel biasanya atau dari Mac dan dapat digunakan untuk menjalankan berbagai macam software aplikasi jadi sifatnya general sudah tahu bahwa kalau di PC programnya sangat bervariasi dan biasanya untuk karena sifatnya sekwensial dia harus memiliki kecepatan clock yang tinggi agar bisa melakukan operasi sangat cepat akibatnya konsumsi daya juga akan tinggi dan harga menjadi mahal karena butuh teknologi dengan nano mungkin yang sangat kecil sekali supaya mendapatkan frekuensi yang tinggi contoh prosesor gini seperti dari prosesor Intel Pentium Xeon dan sebagainya dan juga AMD kemudian prosesor ini biasanya membutuhkan komponen pendukung pendukung seperti memori I.O yang biasa ditaruh di luar chip atau sekarang sudah menjadi satu chip dan ini tidak digunakan untuk aplikasi DSP karena sektor prosesor ini aplikasi berbeda dengan aplikasi DSP tapi ini cocok untuk prosesor-proses proses yang kompleks operasi yang tidak reguler seperti operasi untuk database untuk graphics dan lainnya kemudian tipe general proposal yang lainnya adalah microcontroller microcontroller kecepatannya lebih rendah dan konsumsi daya yang rendah serta harga yang murah sehingga sangat cocok untuk aplikasi sistem embedded contoh prosesor seperti ini adalah ARM Cortex kemudian dari Atmel AVR dan microchip TIC microcontroller ini memiliki memori dan IO yang terdapat dalam chip jadi ini lebih centrum menjadi satu chip single system on chip dan kebutuhan daripada bagian-bagian eksternal lebih sedikit dibanding dengan microprosesor pada umumnya microcontroller tidak dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi DSP karena arsitekturnya lebih kecil frekuensinya lebih rendah tapi ada microcontroller yang memiliki semacam akselerator dengan arsitektur SIMD single instruction multiple data jadi ini sudah menggunakan teknik paralel sebenarnya yang dibagiin daripada ASIC tipe general purpose processor lainnya adalah digital signal processor ini sebenarnya general purpose yang sudah dioptimasi untuk algoritma pengolahan sinyal digital jadi penggunaan DSP memungkinkan optimasi dan clock cycle sesuai dengan kebutuhan dengan mengorbankan fleksibilitas jadi dia lebih spesifik dibanding dengan microcontroller atau microprocessor dan pengembangan softwarenya juga lebih sederhana dibanding microprocessor karena dia biasanya untuk aplikasi khusus seperti filter kemudian DSP dirancang untuk melakukan fungsi-fungsi algoritma pembuatan sinyal seperti filter wireless image processing image and video compression dan lain sebagainya kemudian DSP dapat melakukan fungsi yang digunakan program yang banyak digunakan di sinyal DSP jadi DSP itu sebenarnya proses-prosesnya itu biasanya terdiri atas multi-play accumulate atau MAC dan di DSP biasanya ini sudah dioptimasi sehingga ini bisa dilakukan dalam satu clock cycle kemudian aplikasi DSP biasanya hard real time dan DSP biasanya banyak meng-exploitasi paralelisme kemudian pada DSP bersifat infinite atau non-terminating seperti yang saya jelaskan tadi tentang DSP yang terakhir ada application specific integrated circuit atau ASIC nah ini yang merupakan target daripada kuliah kita ASIC adalah rangkaian elektronik terintegrasi dibuat dan dioptimasi untuk melakukan sebuah fungsi khususus pada sebuah chip ASIC digunakan untuk secara penuh mengoptimasi jumlah penggunaan transistor dan cyclos cloud untuk aplikasi DSP ASIC bisa digunakan dengan arsitektur direct mapping artinya kalau saudara punya algoritma di ASIC saudara bisa map block diagramnya langsung kepada ASIC sehingga bisa dilakukan secara paralel jadi prosesor bisa langsung didesain dengan memetakan block diagram daripada algoritma DSP tersebut nah ini keunggulan daripada ASIC biasanya di prosesor general purpose kita mengubahnya menjadi satu unit pemprosesan kemudian kita lakukan looping dan sebagainya jadi pada arsitektur ASIC ini kita bisa melakukan direct mapping yaitu algoritma langsung ditertimakan dalam bentuk elemen pemproses atau processing element yang bisa kita kenal dan ada banyak cara untuk mengoptimasikan kinerja chip ini nanti ini akan dibahas di kuliah ini sebenarnya kemudian di ASIC juga terdiri dari microcontroller dan DSP jadi biasanya di ASIC ini juga bisa didalamnya sudah ada microcontroller kemudian implementasi dengan direct mapping dengan ASIC dapat mencapai optimasi yang lebih baik dibanding DSP atau microprocessor jadi untuk segi kinerja baik itu power speed dan area ASIC ini adalah yang terbaik tapi mungkin dia memiliki kekurangan yaitu kita mendesainnya cukup lama dan berlukos yang lebih besar kemudian dari segi power consumption pun dia lebih kecil dan didesain juga lebih kecil sehingga harganya lebih murah ini kalau kita bandingkan antara general purpose processor DSP dan ASIC kalau kita lihat disini bahwa dari segi aplikasi general purpose lebih general DSP lebih khusus untuk spinal processing ASIC lebih khusus lagi kemudian dari segi flexibility general purpose tentu sangat besar DSP rendah ASIC sangat rendah tapi dari segi optimization ASIC memiliki paling tinggi sehingga kinerjanya paling tinggi namun dari segi cost pembuatan dia sangat tinggi di ASIC variable cost produksi juga tinggi kemudian di development time cukup lama ini contoh saat ini trending orang mendesain ASIC disini ada perbandingan performance kalau kita menggunakan CPU AI ini bagian daripada signal processing sebenarnya kita lihat disini kalau kita gunakan CPU clock ini dibutuhkan sampai 2,3 gigahertz kemudian ada yang semacam DSP atau GPU dari Nvidia itu clocknya bisa hanya 560 megahertz sementara ASIC 700 megahertz memang ASIC agak tinggi disini tapi kita lihat disini dari segi power ASIC paling rendah kemudian operasi sebenarnya ASIC jauh lebih tinggi disini bisa 91,8 8 bit integer nah ini dari segi power consumption kita lihat perbandingan disini bahwa general purpose DSP atau general purpose processor itu power consumption yang tinggi performanya rendah nah kalau ASIC itu ada yang paling kanan bawah itu dedicated hardware architecture atau full custom itu dari segi performance paling tinggi power consumption paling rendah nah ini beberapa contoh implementasinya sebagai contoh disini yang kiri DSP based implementation jadi kita mengimplementasi menggunakan proses DSP yang ada kemudian di bawah dengan DSP tapi ada akseleratornya dan yang paling kanan ini adalah menggunakan ASIC ini paling kecil nah ini juga prosesor DSP dari TI bagi kita lihat disini dia menggunakan dua general purpose tapi sebenarnya yang akumulatornya itu ada disini CXX core pack nah ini adalah multiply and add prosesornya banyak disini sementara di prosesor general purpose hanya bantu untuk melakukan programming supaya mudah interface dengan memory boot ethernet ataupun eksternal-eksternal lainnya jadi keunggulan menggunakan DSP based implementation tapi DSP based ini maksudnya DSP based prosesor kita bisa reduce development time quick time ke market jadi lebih cepat dan fleksibel cocok untuk multimode baseband prosesor kekurangannya dia tidak seoptimum ASIC dalam hal area dan power kemudian seringkali juga beberapa aplikasi itu membutuhkan MIPS yang sangat besar contoh di kanan ini untuk aplikasi wireless untuk fitur B kita perlu 4000 MIPS FFT 500 MIPS NCO 120 MIPS ini gambaran kebutuhan MIPS dalam berbagai aplikasi DSP nah ini kalau kita lihat tadi pembagian dari prosesor ada yang general purpose ada yang DSP DSP biasanya pemrosesannya bisa fixed point ataupun floating point fixed point artinya misalnya 8 bit integer 4 bit integer 16 bit integer floating byte biasanya 16 bit floating nah ini biasanya komputasinya akan lebih kompleks di floating point dan area chip juga lebih besar general purpose juga sama dengan integer ataupun floating point nah ini trend evolution kalau kita kebutuhan MIPS yang paling tinggi yang paling baik adalah ASIC ASIC tapi juga sekarang karena FPGA mikroprocessor meningkat performance-nya juga dia makin meningkat kemampuannya bisa memenuhi MIPS namun ASIC juga sebenarnya meningkat saya masuk ke bagian berikutnya dari kuliah ini di DSP sendiri kita menemukan berbagai macam jenis algoritma misalnya image processing audio processing nah ini bagaimana kita merepresentasikan algoritma-algoritma ini representasi yang banyak dipakai adalah tentu untuk filter ini saya gambarkan filter filter yang saya tunjukkan disini adalah fear filters finite impulse response filter biasanya adalah proses konvolusi antara respon H dan input X yang melakukan konvolusi dengan persamaan berikut yang mana X adalah sequence input-nya Y adalah sequence output-nya H adalah impulse response atau coefficient filter coefficient ini menentukan response filter low atau high pass sementara N disini adalah jumlah tab daripada filter tersebut ini kita bisa gambarkan dalam bentuk persamaan seperti ini dengan dot product kalau kita dari disini kita contohkan dengan adanya 4 tab kalau kalau misalnya ada N yang sama dengan 4 makanya H0 kali X0 H1 kali minus 1 H2 kali X minus 2 dan H3 X minus 3 dari persamaan ini kalau kita gambarkan bahwa delay kita gambarkan sebagai D perkalian seperti ini penjumlahan dalam bentuk penjumlahan simbol maka kita akan dapat block diagramnya seperti ini yang filter jadi ada input masuk dari kiri dan output dari kanan di tengah pemrosian dilakukan berkalian dengan koefisien kemudian yang banyak juga dipakai adalah infinites input response nah kalau disini perbedaannya dia tidak hanya bergantung pada input X tapi dia juga bergantung pada output sebelumnya Y yang ada disini ini yang membedakan dengan fear dan kedua operasinya sama gunakan back product dan gunakan fixed point koefisien nah kalau kita gambarkan block diagramnya maka yang IIR filter bisa kita gambarkan seperti ini perbedaannya disini ada yang sifatnya forward maju dari input ke output ada yang dari output balik lagi ke input dua-duanya dikali dengan koefisien filter baik A maupun B dan representasi algoritma DSP lainnya yang banyak dipakai juga seperti di AI image processing itu adalah perkalian matrix contoh disini kita mengalihkan satu matrix A dengan matrix B dengan output C perkalian matrix ini juga nanti kita bisa gambarkan sebagai sinyal processing dan kita bisa mendesain arsitekturnya baik sekian untuk bagian pertama dari kuliah ini kita akan lanjutkan bagian kedua di kuliah selanjutnya selamat menikmati